Misalnya apa? Hadis tentang disunnahkan membaca bismillah atau adab-adab makan. Itu kapan? Ketika ada makan bersama dengan Nabi. Ada seorang pemuda atau seorang remaja, kemudian kata Nabi apa? Ya hulam, sammillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai hulam, wahai pemuda, sammillah, ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, makan yang terdekat dengan kami. Nasihat-nasihat yang pada momen-momen non-formal, tidak pada forum-forum resmi, ini kan sering sekali sampai kepada kita dari Nabi Muhammad SAW. Maka penting juga bagi kita ketika kita dalam momen-momen tertentu dengan anak kita, dengan keluarga kita, kita sampaikan nasihat pada momen-momen non-formal itu tadi. lagi nganter sekolah, kalau istri lagi nganter belanja misalnya. Karena tadi perasaan orang yang menerima itu ketika itu mereka relax, sehingga tidak ada beban, dan pesannya itu biasa kadang teringat.